Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Lonely atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaedah yang benar. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Untuk yang sudah bergabung, mohon dibantu like dan share-nya ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama kita. Ditunggu saran dan usulan kalian di kolom komen supaya channel ini makin disukai dan berkembang. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan tanyakan di kolom komen. Saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini yaitu Comparatives. Ketika kalian ingin membandingkan dua hal dalam bahasa Inggris, gunakan bentuk Comparative. Dalam bahasa Indonesia-nya lebih dari. Berikut aturan untuk membuat perbandingan dengan kata benda atau noun, kata kerja atau verb, dan kata sifat atau adjective. Membandingkan dengan kata benda atau noun. Gunakan more untuk menunjukkan peningkatan. Ada lebih banyak orang di supermarket hari ini. Ada lebih banyak kopi jika anda mau. Gunakan fewer atau less untuk menunjukkan penurunan. Fewer untuk kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Sedangkan less untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Ada lebih sedikit orang di supermarket hari ini. Ada lebih sedikit orang di supermarket hari ini. Fewer karena people adalah countable noun. Bisa dihitung. We have less money this week for shopping. We have less money this week for shopping. Kami memiliki lebih sedikit uang minggu ini untuk berbelanja. Less karena money adalah uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung. Membandingkan kata kerja atau verbs. Gunakan more untuk menunjukkan peningkatan. Aku yakin dia lebih mencintaiku. Dia mengirimi saya coklat atau bunga setiap hari. Gunakan less untuk menunjukkan penurunan. Dia makan lebih sedikit dari saya. Membandingkan kata sifat atau adjectives. Jika kata sifat atau adjectives hanya terdiri dari satu suku kata, tinggal kita tambahkan er. Small menjadi smaller. Big menjadi bigger. Nice menjadi nicer. Which city is bigger? Rio de Janeiro or Mexico City? Kota mana yang lebih besar? Rio de Janeiro atau Mexico City? I think Mexico City is bigger. Saya kira Mexico City lebih besar. Who is older? You or your sister? Siapa yang lebih tua? Anda atau saudara perempuan Anda? My sister is older. Saudara perempuan saya lebih tua. My sister is older. Jika kata sifat terdiri dari dua suku kata yang berakhiran dengan huruf Y, rupa huruf Y tersebut menjadi IER. Lucky menjadi LUCKYER. Lucky menjadi LUCKYER. Happy menjadi HAPPIER. He is happier now. He lives in the countryside. He is happier now. He lives in the countryside. Dia lebih bahagia sekarang. Dia tinggal di pedesaan. Which city is prettier? Jakarta or Denpasar? Which city is prettier? Jakarta or Denpasar? Kota mana yang lebih cantik? Jakarta atau Denpasar? Jika kata sifat terdiri dari dua suku kata atau lebih, tambahkan MORE di depannya. Handsome jadi MORE handsome. Beautiful, MORE beautiful. Dan seterusnya. Paris is a beautiful city. Paris is a beautiful city. Paris adalah kota yang indah. I agree, but I think Rome is more beautiful. I agree, but I think Rome is more beautiful. Saya setuju, tapi menurut saya Roma lebih indah. Who was more intelligent? Einstein or Archimedes? Who was more intelligent? Einstein or Archimedes? Siapa yang lebih cerdas? Einstein atau Archimedes? Catatan. Ada beberapa dua suku kata yang bisa ditambah-er atau more. Clever, misalkan bisa cleverer atau more clever. Gentle, gentler atau more gentle. Cruel, crueler atau more cruel. Polite, politer atau more polite. Tapi untuk lebih gampangnya, Jika dua suku katanya berakhiran dengan uruh Y, Maka Y-nya kita ganti dengan I-E-R. Tapi jika bukan berakhiran dengan Y, Kita tambahkan aja more. Ketika kalian membandingkan dua hal, Jangan lupa untuk menambahkan then. Ketika kata pembandingnya disebutkan. She's younger than me. Dia lebih mudah dari saya. This exercise is more difficult than the last one. This exercise is more difficult than the last one. Latihan ini lebih sulit daripada yang terakhir. There are more people in the supermarket today than yesterday. There are more people in the supermarket today than yesterday. Ada lebih banyak orang di supermarket hari ini daripada kemarin. We have less money for shopping this week than last week. We have less money for shopping this week than last week. Kita memiliki lebih sedikit uang untuk berbelanja minggu ini daripada minggu yang lalu. I'm sure he loves me more than before. I'm sure he loves me more than before. Saya yakin dia mencintaiku lebih dari sebelumnya. Beberapa kata sifat tidak beraturan dan berubah ketika kalian membuat perbandingan. Good menjadi better. Bad menjadi worse. Far menjadi farther atau further. Far yang menjadi farther diartikan lebih jauh. Sedangkan far yang berubah menjadi further diartikan lebih lanjut. Sunflower oil is good but olive oil is better for you. Sunflower oil is good but olive oil is better for you. Minyak bunga matahari memang bagus. Tetapi minyak zaitun lebih baik untuk Anda. Jack is bad at math but his brother Dave is worse. Jack is bad at math but his brother Dave is worse. Jack buruk di matematika tetapi saudara laki-lakinya Dave lebih buruk. London is far from the seaside but Oxford is farther. London is far from the seaside but Oxford is farther. London jauh dari tepi laut tetapi Oxford lebih jauh. Untuk membandingkan hal yang sama gunakan S diselipin dengan kata sifat S. She is as tall as her brother. She is as tall as her brother. Dia sama tingginya dengan saudara laki-lakinya. Hari ini sama indahnya dengan kemarin. My bag is as expensive as yours. Tasku sama mahalnya dengan bunyamu. Bisa juga diselipin dengan adverb atau keterangan. He runs as quickly as me. He runs as quickly as me. Dia berlari sama cepatnya dengan saya. Dapat juga the same. Ditambahin noun. Kemudian S. My cell phone is the same price as yours. Ponsel saya sama harganya dengan milik Anda. His house is the same size as ours. His house is the same size as ours. Rumahnya sama ukurannya dengan rumah kami. Ungkapan ini sering digunakan dalam literatur atau karangan sestra untuk membuatnya serupa atau mirip. She is as quiet as a mouse today. She is as quiet as a mouse today. Dia setanang tikus hari ini. You are as pretty as a picture. You are as pretty as a picture. Anda secantik lukisan. Beberapa ungkapan lainnya fokus pada perbedaannya. Diferent from. His results are a bit different from ours. Hasilnya lebih sedikit berbeda dibandingkan dengan punya kita. Not as. Adjective as. Your jacket isn't as new as mine. Your jacket isn't as new as mine. Jacket Anda tidak baru seperti tidak sebaru milik saya. Negative verb as. Adverb as. He doesn't work as hard as I do. He doesn't work as hard as I do. Dia tidak bekerja sekeras saya. Ketika membandingkan adverb dan adjective, kadang kita menuliskan kembali auxiliary-nya di akhir kalimat. Jika tidak ada auxiliary-nya, dapat dituliskan do, does, atau did. Do atau does untuk present, did untuk lampau. Julia is just as sociable as Maria is. Julia is just as sociable as Maria is. Julia juga ramah seperti Maria. You can't run as fast as I can. You can't run as fast as I can. Kamu tidak bisa berlari secepat yang saya bisa. I didn't do it as well as I did on Sunday night. I didn't do it as well as I did on Sunday night. Saya tidak melakukannya sebaik yang saya lakukan pada minggu malam kemarin. Ungkapan ini dapat juga digunakan dengan quantifier atau pemukur. Seperti exactly, just, almost, quite, half, nearly. Your back is exactly the same as mine. Your back is exactly the same as mine. Tas Anda persis sama dengan milik saya. Dia berlari hampir secepat saya. Your car was nearly as expensive as his. Your car was nearly as expensive as his. Mobilmu hampir semahal mobilnya dia atau miliknya. My job isn't half as interesting as yours. My job isn't half as interesting as yours. Pekerjaan saya tidak semenarik. Pekerjaan Anda. Double comparative. Lebih cepat, lebih baik. The more I think about it, the more I hate it. The more I think about it, the more I hate it. Semakin aku memikirkannya, semakin aku memincinya. Untuk mengatakan sesuatu kurang dari yang lainnya, gunakan less than atau not as as. This program is less interesting than I thought. This program is less interesting than I thought. Program ini kurang menarik dari yang saya kira. Atau, this program is not as interesting as I thought. This program is not as interesting as I thought. Program ini tidak semenarik yang saya kira. Terlanjutkan dengan superlatifs. Ketika kalian ingin membandingkan lebih dari dua hal dalam bahasa Inggris atau satu dibandingkan dengan banyak, gunakan bentuk superlatifs. Dalam bahasa Indonesia-nya, yang paling atau yang ter. Contohnya untuk membicarakan umur dari tiga orang. Tony is 33, Susanna is 32, and Deborah is 30. Susanna is older than Deborah. Susanna lebih tua dari Deborah. Yang ini berbandingannya satu dibanding satu. Sehingga dia berubah bentuk komperatif. Ditambahkan earth. But Tony is the oldest of all three. But Tony is the oldest of all three. Tetapi Tony adalah yang paling tua dari ketiganya. Di sini Tony dibandingkan lebih dari satu, maka dia harus menggunakan superlatif. Sehingga old menjadi the oldest. Jangan lupa untuk selalu menambahkan the di depan superlatifs. Susanna is younger than Tony. Susanna is younger than Tony. Susanna lebih muda dari Tony. Perbandingannya satu-satu. Susanna dibandingkan dengan Tony. Sehingga dia cukup dengan komperatif. Yang jadi younger. Karena ada pembandingnya, yaitu Tony disebutkan, maka perlu kata than. Susanna is younger than Tony. But Deborah is the youngest of all three. But Deborah is the youngest of all three. Tetapi Deborah adalah paling muda dari ketiganya. Di sini Deborah dibandingkan dengan Tony dan Susanna. Dibandingkan lebih dari satu orang. Sehingga dia menggunakan bentuk superlatif. Yang menjadi younger menjadi the youngest. Oke, kita lanjutkan. Membandingkan kata sifat atau adjectives. Jangan lupa untuk selalu menambahkan the di depan kata sifatnya. Jika kata sifat atau adjectives yang hanya terdiri dari suku kata, tinggal menambahkan est. Small menjadi the smallest. Big menjadi the biggest. Nice menjadi the nicest. What is the biggest cities in the world? I think New York City is the biggest. What is the biggest city in the world? I think New York City is the biggest. Kurang kata the di situ. Apa kata terbesar di dunia? Saya pikir New York adalah yang terbesar. Who is the oldest staff here? Who is the oldest staff here? I am the oldest. I am the oldest. Siapa staff yang tertua di sini? Saya yang tertua atau saya yang paling tua. Jika kata sifat atau adjectivesnya terdiri dari dua suku kata yang perakhiran dengan huruf Y, rupa Y-nya menjadi, sorry bukan I, I-E-R tetapi E-S-T, E-S-T. Lucky, E-E-S-T, E-E-S-T. Lucky menjadi the luckiest. Happy menjadi the happiest. Denpasar is the prettiest city in Indonesia. Denpasar is the prettiest city in Indonesia. Denpasar adalah kota yang tercantik di Indonesia. She is the prettiest staff in this restaurant. She is the prettiest staff in this restaurant. Dia adalah staff tercantik di restoran ini. Jika kata sifatnya terdiri dari dua suku kata atau lebih, tambahkan the most di depannya. Handsome jadi the most handsome. Beautiful, the most beautiful. Dan seterusnya. Paris adalah kota terindah di dunia. Saya setuju. Who is the most beautiful girl in this restaurant? Who is the most beautiful girl in this restaurant? Siapa gadis yang paling cantik di restoran ini? Jangan lupa menambahkan kata dan jika pembandingnya disebutkan. She is the youngest staff than the others. She is the youngest staff than the others. Dia staff yang paling muda dari yang lain. This exercise is the most difficult than the other exercises. This exercise is the most difficult than the other exercises. Latihan ini adalah yang paling sulit daripada latihan yang lainnya. Rome is the most beautiful city than the other countries in Europe. In my opinion, Rome is the most beautiful city than the other countries in Europe. In my opinion, Roma adalah kota yang paling indah dari negara-negara lain di Eropa, menurut pendapat saya. Oke, kita lanjutkan. Comparative dan superlative. Perhatikan perubahan dari kata-kata sifat berikut. Comparative, superlative, good, atau well. Comparative menjadi better, sedangkan superlative menjadi the best. Bad menjadi worse, jadi the worst. Far menjadi father, atau further, jadi the farthest, atau the furthest. Old menjadi older, atau elder. Sedangkan superlative menjadi the oldest, atau the eldest. Elder, atau the eldest, digunakan untuk menunjukkan peningkatan, ah, sorry, untuk menunjukkan tingkatan dalam keluarga. Contohnya, she is my elder sister. Dia adalah kakakku ya, dia adalah kakak perempuan saya, atau saudara perempuan saya yang lebih tua. Memakai elder, bukan older. I am the youngest in my family. Saya adalah yang termuda, atau yang paling muda di keluarga saya. Dan seterusnya. Many atau much, menjadi more, menjadi the most. Little, menjadi less, menjadi the least. Oke, kita coba dengan latihan-latihan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, kita lihat jawabannya. Playing a game of monopoly is the most exciting activity they can do together. Bermain. Monopoly adalah kegiatan paling seru yang bisa mereka lakukan bersama. Cheapers tidak bisa dipakai karena tidak ada kata de. Cheapers tidak mungkin karena tidak dibandingkan dengan hal yang lain. Sunbathing is the most exciting activity they can do if it rains. Berjemur adalah kegiatan terburuk yang bisa mereka lakukan jika hujan. Oke, tidak mungkin the best. Oke, tidak mungkin the best. Menunjungi museum adalah aktivitas yang paling menarik. Menunjungi museum adalah aktivitas yang paling menarik. But windsurfing is also the most fun activity. But windsurfing is also the most fun activity. Tetapi selancar angin juga aktivitas yang paling menyenangkan. Menulis kartu liburan adalah aktivitas yang paling membosankan untuk dilakukan saat cuaca cerah. Sunbathing is the most relaxing activity when it's hot. Sunbathing is the most relaxing activity when it's hot. Berjemur adalah aktivitas paling santai saat cuaca panas. Going for a walk is the most tiring activity when it's hot. Going for a walk is the most tiring activity when it's hot. Jalan-jalan adalah aktivitas yang paling melelahkan saat cuaca panas. Kita lanjutkan. �mentarh utam-jalan adalah aktivitas yang palingikle sempat..., menjadi aktivitas yang paling berdasarkan pasal atau untuk menymediluman karena pen whileinya turun. Benar-jalan adalah bendukan tentang awal seseático. Menong-jalan adalah ditutuk p � haversiH. Mama p Hari-maucen tidak membakarannya. Su support stopped icesiرة At-Mushiki di Petlauf ini. Kamil dan wawaki protected it, Namun Euro Milesmu tak dramatis化nya atau biatur itu!!!!! Terima kasih. 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 Rambut Clara lebih ikal atau lebih keriting dari rambut Sofia. Saya lebih malu daripada Alex tentang nilai ujian itu. Taman musim semi lebih indah daripada Taman musim gugur. Rio adalah orang yang baik dan dia lebih penuh kasih daripada Tio. Dia terlihat lebih segar dari minggu yang lalu. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton When as fast as a bullet Mobil ini itu melaju secepat peluru You look different from your father You look different from your father Kamu terlihat berbeda dari ayahmu I'm not as tall as my brother I'm not as tall as my brother Saya tidak setinggi saudara laki-laki saya Our house is exactly as big as Robert's house Rumah kami persis sebesar rumah Robert He doesn't cook as well as I do Dia memasak tidak sebaik aku Our house nearly as big as Jason's Rumah kami hampir sebesar rumah Jason These two books are slightly different These two books are slightly different Kedua buku itu sedikit berbeda Oke teman-teman Jadi sekian dulu belajaran di video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kalian Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah Dalam penyampaian informasi Dan sekali lagi Tolong dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya Oke guys See you on the next video And bye-bye Selamat menikmati